Halo assalamualaikum apa kabar semuanya balik lagi bareng jabit channel di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat sensor kebakaran atau sensor api dengan cara sederhana saksikan terus videonya jangan kemana-mana jangan lupa like comment subscribe dan tekan tanda lonceng bahan yang kita perlukan adalah yang pertama ini adalah foto dioda atau infrared receiver kemudian relay lima pol selanjutnya adalah buzzer aktif kemudian elko seribu mikrofarad selanjutnya adalah transistor BD139 kemudian lampu LED sebagai indikator selanjutnya resistor 1 kilo 1 buah dan yang terakhir adalah resistor 220 Ohm oke selanjutnya adalah ke perakitan pertama-tama kita siapkan relay lima pol di sini ada lima kaki ya yang di tengah ini adalah kom kemudian di pinggirnya kiri-kiri kanan ini adalah untuk coil ya atau tegangan kemudian yang sebelah sini dia itu NC atau normally connect kemudian yang sebelah kanan ini normally open untuk NC ini berarti dia dalam keadaan tidak aktif ini connect atau terhubung kemudian ini on NO dalam keadaan tidak aktif dia posisi terbuka kemudian selanjutnya kita membutuhkan transistor BD139 ya disini susunan kakinya dari kiri ini emitter tengah kolektor kemudian yang paling kanan basis posisi kita balikan seperti ini kemudian kita akan solder ke kaki coil untuk kolektor kemudian kita ambil kapasitor 1000 mikroparad nah untuk kapasitor ini dia ada dua kutub yang garis putih ini negatif kemudian yang positif kemudian yang positif positif nah untuk yang negatif kita hubungkan ke kaki emitter seperti ini ya selanjutnya kita ambil resistor 1 kilo ya selanjutnya kita sortel ke kaki basis kemudian yang satunya lagi ke kaki positif dari elko ya ini saya zoom in lagi dikit biar kelihatan jelas yang ini ke positif yang satu kakinya lagi kemudian berikutnya kita membutuhkan foto dioda atau receiver imrared nah untuk kaki negatif nih nih ini adalah kaki negatif kemudian yang ini positif nah kita akan solder ke kaki pin relay yang ke coil ini ya sama yang kom seperti ini untuk kaki yang satu lagi kita jumper nih yang ini kita jumper ke kaki positif elko nih ya aduh sepas lagi kaki saya pasang ke kaki positif kaki positif elko dulu kita kita sordel ke kaki fotodioda ya ini seperti ini jadi saya tunjukkan ya ini untuk kaki fotodioda yang ini ini positif ya ini di jumper ke elko positif kemudian yang satu lagi negatif ini ke kom dan ke kaki koil yang berikutnya yang kita butuhkan adalah resistor 220 Ohm ini akan saya sordel ke kaki emitor kemudian selanjutnya kita ambil lampu LED indikator ya ini sebagai indikator ya untuk yang positif kita kita sordel ke kaki nc melikonek ini yang ini kemudian untuk kaki negatif kita sordel ke kaki resistor 220 Ohm nah biar lebih jelas saya dekatkan ya ini sangat mudah untuk dicontoh atau ditiru seperti ini posisinya ya kemudian yang kita butuhkan selanjutnya adalah buzzer ya ini saya udah kasih kabel positif dan negatif untuk positif yang merah ini saya sordel ke kaki yang normally open atau posisi normal dia terbuka dan yang satunya lagi itu ke kaki emitor ya ya lepas dan nggak apa-apa ini saya sordel dulu ya yang negatif ke kaki emitor dan yang positifnya lagi kita sordel lagi karena disini terlepas saya sordel lagi nah nah seperti ini selanjutnya kita membutuhkan charger 5 pol atau bekas HP oke disini saya sudah mendapatkan 2 kabel ya ini positif dan ini negatif untuk yang positif itu kita sordel ke kaki koil yang ada kaki poto dioda kemudian untuk yang negatif itu kita kaki koil emitor transistor nah seperti ini sekarang tahap percobaan karena sudah selesai ini oke saya hubungkan dengan stop kontak ya dan kalau menyala indikator berarti dia berfungsi oh ternyata berfungsi dan yang kita butuhkan sekarang adalah api atau gas atau ya ini kita akan coba 1 2 3 nah bunyinya agak lama ini tergantung dari besarnya kapasitor yang digunakan disini saya menggunakan kapasitor 1000 mikro parat mungkin kalau misalnya kita menggunakan 4700 mikro itu akan lebih sebentar ya kita coba lagi sekali lagi ternyata berfungsi oke semoga bermanfaat cukup sampai disini videonya jangan lupa like komen tekan subscribe dan tanda loncengnya terima kasih